untuk duduk perkaranya seperti apa kan gak dijelasin paham gak? iya, iya, cuma masih proses, masih proses setiap kali juga bilangnya seperti itu barusan tadi pas kita bilang juga seperti itu jadi kan saya kepikiran kok gak turun-turun jadi visamu itu akan turun setelah kamu keluar dari majikan seminggu atau dua minggu setelah visa terakhirmu atau sehari atau dua hari setelah visa terakhirmu sama majikan lama jadi visa itu tidak akan pernah turun selagi kamu masih dimajikan lama oh begitu tapi saya gak OS kan? enggak secara otomatis sudah selesai visanya, sudah diproses visanya tapi visa baru gak akan turun saya kiranya visa habis, kalau visa belum turun takutnya OS oke, kamu visanya habis bulan depan tanggal 7 kan saya? iya, terakhirnya terakhir, jadi visa kamu itu akan turun setelah tanggal 7 itu tanggal 7 itu hari visa visamu terakhir atau kerja terakhir? visa terakhir berarti setelah itu saya? dan terkelah di visanya jadi ingat-ingat jadi ingat-ingat setelah visa terakhirmu visa baru kamu akan turun jadi kalau kamu keluar lebih awal dan majikan memberikan surat visamu juga bisa keluar lebih awal tapi kalau kamu keluar lebih awal masih kamu gak ngasih surat ya visamu tetap turunnya di akhir visa ngerti? ngerti? ngerti ya karena majikan disini begini, kalau kamu kalau kamu udah finish visa tapi visamu belum turun dan belum masuk majikan jangan keluar dulu kamu disini gak apa-apa disini gitu ya tidak boleh karena visa sudah habis nggak boleh karena visa sudah habis disitu kalau kamu ada apa-apa kamu sudah gak ada asuransi sudah tidak ada tanggung jawab sama dia dan seandainya kamu dituduh mencuri disitu itu juga resiko kan visamu sudah habis iya juga sih jadi kita tidak tahu sayang karena majikan itu berubah-ubah hatinya kita gak tahu kapan majikan suka dan kapan majikan tidak suka iya iya jadi kalau visa sudah habis kalau hubungan kalian baik daripada nanti rusak lebih baik keluar aja tidur di luar di boarding house jadi jangan cari perkara lain ngerti gak? iya iya mengerti ya makasih makasih oke ya papa ya papa walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke buat bapaknya yang di luar sana gak usah takut ya kalau visa visamu sudah diproses sama agent dan kamu kok belum turun lah gimana kamu turun visanya kalau kamu masih bekerja di rumah majikan jadi visa itu tidak akan turun kalau kamu masih bekerja di rumah majikan jadi visa itu akan turun setelah kamu di hari terakhir kamu setelah hari terakhir kamu kerja itu visamu akan turun dua hari atau sehari setelah itu atau seminggu atau dua minggu setelah itu jadi disini saya perlu tekankan saya sudah berkali-kali ngomong visamu itu tidak akan turun selagi kamu masih kerja di rumah majikan ya bisa difahamin disini dan misi ini kalau visa saya belum turun visa saya sudah habis apakah saya perlu eksen? tidak perlu karena secara otomatis agentmu sudah membantu proses kamu jadi setelah kamu finish kontrak habis visanya apakah perlu eksen? tidak perlu karena setelah kamu keluar secara otomatis visanya itu sudah ada jadi tinggal nunggu pergantian masa saja itu yang pertama yang kedua kalau kalian sudah turun sebelum turun visa apakah boleh tinggal di rumah majikan lama? boleh tapi ingat kamu sama dia sudah tidak ada hubungan kalau kamu terjadi masalah kalau kamu ada masalah siapa yang bisa bantu? dan bagaimana cara membantunya? karena kamu sama dia sudah habis masa kerjanya sudah habis kalau kamu ketangkep polisi ataupun kamu bermasalah itu bisa jadi jadi ingat ya ini perhatian buat kalian semua jadi kalau kalian sudah sudah menghubungi majikan mendapatkan majikan dan visanya belum turun tapi ingin tetap bekerja di majikan lama hati-hati namanya apas tidak ada semayanan tiba-tiba majikan menuduh kamu mencuri lah menuduh kamu apa ini itu tidak semua kalau majikan baik saya tidak komen yang saya komen ini adalah majikan yang kurang baik karena itu saya menyuruh kalian berhati-hati jadi saya tidak mempengaruhi kalian untuk melakukan sesuatu yang arogan tidak ya tapi saya cuma memberikan saran kalau visa nya sudah selesai dan kalian keluar yaudah keluar aja kalau tidak mau keluar kenapa tidak renew? benar tidak? jadi jangan mengambil keputusan untuk karena majikan baik gak apa-apalah karena ini karena itu saya sangat tidak setuju saya pribadi saya sangat tidak setuju dimana kalau kalian sudah dikeluarkan dari majikan sebaiknya keluar jangan menunggu diusir kasaran orang ngomong visa nya sudah habis yaudah keluar aja gak usah takut untuk overstay atau tidak dan buat bambanya yang di luar sana yang di intermini dengan surat bagus nunggunya pastinya agak lama juga jadi jangan kalian nanyain agenmu wisi proses apa orang ya jelas agenmu nesu mbak tau sendiri agen pasti nesu agen sedurusnya gak awamu tau tapi untuk memastikan juga kalian harus nanya benar-benar apakah diproses atau tidak ini yang sangat sulit sekali kalau kalian tidak tidak menanyakan itu sama agenmu yuk kau mau merah overstay kadang karena ada beberapa agen yang teledor lu bukan beberapa agen saya sendiri itu juga kadang-kadang lupa kalau kalian gak ngomong sama saya saya juga lupa anak buai koken paham gak maksudku jadi kalian lebih baik datang kesini kalau ada sesuatu yang tidak jelas atau tidak paham jadi kalian lebih baik cari aku dan menanyakan pia misiki oke gak apakah benar ini mis apakah seperti ini seperti itu jadi kalau kalian yang sudah dapat majikan dan belum diproses sebaiknya kalian tanyakan kepastiannya sama agen karena agen itu kalau sudah search meet ke imigrasi atau sudah kirim ke imigrasi itu ada buktinya mbak seperti saya kalau kalian sudah tak proses itu ada buktinya kalau sudah dikasih bukti sudah dikasih proses tinggal turun visanya gak usah ngubur-ngubur agen soalnya kadang-kadang agennya ya nesu lho mbak saya dikerjakan bukan cuma sama ento si ji jadi saya selalu menghimbau seperti terbukti kalian diproses ya weh sojok dirusui ya jeneng kok ya jeneng nesu ngerti dewe penggayanya gak cuma satu sama ento banyak yang lainnya yang harus diurusi seperti kalian nanya terus gak gak dibalas sama nesu saya jeneng nesu rame malahan itu yang sering terjadi jenengnya gak percaya ya jeneng nesu eh terlempar jauh maka dari itu saya selalu menyimbau untuk lebih berhati-hati untuk lebih berwaspadan di luar sana apalagi ekonomi dunia tidak menentu harga barang semakin naik sementara gaji samian sama saya tidak pernah naik gak karu-karuan jalur gak karu-karuan jalani yaudahlah kita jalanin aja kehidupan ini apa adanya sabar tawakal ikhlas berusaha karena saya sama sama samen itu hanya pejuang keluarga kita ingin membahagiakan keluarga yang ada di rumah kadang-kadang kita mengorbankan diri kita sendiri satu pesan lagi buat kalian semua lebih berhati-hati menggunakan uang lebih waspada karena apes tidak ada dalam kalender wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas kita semua semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye